Halo bosku, welcome to channel BigBoss Gimana, bisnis lancar? Uang jajan-jajan dekontrakan? Aman? Oke Baiklah, kali ini saya akan merekap alur cerita sebuah film besutan Robert Roriges Dimana film ini dirilis pada tahun 1992 Lawas, tapi film ini cukup enak untuk ditonton Karena di film ini kalian masih bisa melihat korek api batang bisa dinyalakan dengan kulit seseorang Film ini merupakan sequel pertama dari karangan Robert Roriges Yang biasa dikenal dengan trilogi Meksiko Dulu filmnya sangat terkenal seperti Desperado dan One of Wands in Meksiko Film pertama ini diperankan oleh Carlos Gallardo, Gini Orangnya Dimana film ini menceritakan perjalanan seseorang musisi Yang harus kehilangan keahlian dan orang yang dia sayang Karena tersengaja terlibat konflik panas antar perengedaran rangkoba Bagaimana kisahnya? Inilah dia, El Mariachi Diawali dengan seorang berambut pimpis berbaju putih bernama Moko Sedang menelpon temannya bernama Azul yang ada di sebuah penjara Dan mengatakan bahwa saat itu dia telah mengirim bawahannya untuk membunuhnya Dan tak berapa lama ternyata bawahan Moko memang datang ke penjara tersebut Azul kemudian membangunkan kawan satu selnya untuk bersiap Di dalam penjara, anak buah Moko tak berkutik sedikitpun Karena tahanan sel lain juga ikut membantu Azul melawan anak buah Moko Singkat cerita, setelah membunuh anak buah Moko Azul kemudian pergi dari penjara untuk menuntut balas Moko Yang telah menjebloskannya ke penjara dulu Tapi sebelum itu untuk menutupi identitasnya dia menyamar sebagai seorang mariachi Dan menggunakan sebuah kotak gitar tempat senjatanya Sing kemudian beralih di jalanan tandus Seorang pemuda berbaju putih dan berkelana hitam bawa sebuah kotak gitar Menuju sebuah kotak kecil untuk mengadu nakib sebagai seorang mariachi atau musisi Sesampainya di sebuah kota, dia pun singgah di sebuah bar minuman untuk menawarkan jasanya di bar tersebut Tapi sayangnya bartender itu menolak karena dia telah menyawa sebuah band Yang ternyata hanya seorang pemain piano Inilah aksinya Merasa tak diterima dia pun akhirnya pergi untuk mencari tempat yang mau menerimanya bekerja Dan tak lama setelah pergian pemuda mariachi tersebut Datanglah Azul dengan kotak gitarnya kemudian memesan sebuah botol bir Dan bertanya mengenai Moko kepada orang yang ada di bar tersebut Setelah mengetahui ternyata mereka adalah anak buah Moko Azul menghabiskan mereka kewali bartender tersebut Ketakutan bartender itu menelpon Moko bahwa beberapa anak buahnya telah dibunuh oleh Azul Mendengar hal itu, Moko marah Kemudian menelpon orang kepercayanya untuk memburu Azul yang saat itu berada di kasir sebuah hotel Setelah mendengar informasi yang diberikan Moko Dia pun meminta kasir hotel yang saat itu berada di sampingnya untuk segera menghubunginya Jika menemukan seorang berpakaian hitam dan membawa gitar Sin kemudian berpindah lagi ke sosok pemuda mariachi Dimana saat itu dia kembali menyuhi sebuah bar Disana dia bertemu dengan pemilik bar yang ternyata adalah seorang wanita Wanita tersebut bernama Domino Si mariachi itu terpesona melihat kecantikan Domino Begitu juga Domino yang terlihat sedikit bersimpati kepadanya Kemudian itu menawarkan jasanya di bar tersebut Tapi lagi-lagi ditolak Merasa kurang beruntung hari ini dia kemudian berencana menyewa kamar hotel Disana dia bertemu pemilik hotel dan mengatakan bahwa saat itu dia sedang mencari pekerjaan Dan tak memiliki cukup uang Tapi pemilik hotel curiga kalau dia adalah buronan Moko Sehingga dia harus meminta uang DP dulu berapapun yang dibilikinya Di dalam kamarnya si mariachi bermimpi buruk kemudian terbangun Dan tak berapa lama ternyata abu Moko telah sampai di hotel Karena informasi yang diberikan oleh si kasir hotel beberapa saat yang lalu Mariachi itu ketakutan karena si kasir hotel mengatakan orang yang mereka cari berada di kamar 10 Yaitu kamar si mariachi Hal itu membuat si mariachi ketakutan lalu kabur Setelah jauh berlari si mariachi ingat gitarnya masih berada di dalam hotel Maka dia pun kembali Saat kembali ke hotel dia bertemu dengan orang bersenjata yang mencarinya Tapi mereka tidak mengenalinya karena saat itu dia tak berpakaian hitam dan membawa gitar Setelah penyari kamar hotel dia segera memakai jas dan membawa gitarnya lalu pergi ke atas hotel Di bawah kasir hotel mengatakan bahwa si mariachi mereka cari telah berada di hotel kembali Mereka kemudian meminjarnya Untungnya si mariachi bisa kabur dengan bergelanjut lewat tali kabel Kemudian terbawa oleh sebuah mobil bus Para nabu wasiruhan Moko terus meminjarnya Tampai akhirnya mereka menemukan si mariachi tadi dan akan menembaknya Kan tetapi orang yang mereka kejar ini bukan hanya lihai mutik senar kitar Tapi juga lihai memainkan pistol dan lihai berpelahi Dan beberapa dari mereka pun terbunuh Setelah membunuh beberapa anak buah Moko si mariachi kemudian kabur menuju bar Domino Disana dia menceritakan semuanya kepada Domino tentang kejadian yang menimpannya Dan meminta pertolongan Domino untuk menyembunyikannya sementara waktu Karena bersimpati melihat ketempanan dan kepulasan si mariachi itu Domino akhirnya bersedia membantu si mariachi dan menyuruhnya bersembunyi di kamar atas Dan tak berapa lama kemudian datanglah salah satu orang yang mengejar si mariachi tadi yang ternyata masih hidup Dan bertanya kepada Domino tentang orang asing yang berpakaian hitam dan bawah litar Tapi Domino menghilang dengan mengatakan bahwa orang asing selalu datang dan pergi di tempatnya Setelah anak buah Moko tadi pergi Domino menemui si pemuda mariachi di lantai atas untuk meminta penjelasan siapa dirinya sebenarnya Domino berencana bunuhnya jika itu benar-benar orang yang dicari Moko Tapi si mariachi itu memang bukan orang yang dicari Moko Hal itu dibuktikan karena dia memang bisa bermain gitar Melihat si mariachi ternyata lihai bermain gitar Akhirnya Domino bersedia memberinya kesempatan tampil di barnya dengan syarat harus punya selera humor Di sisi lain di sebuah rumah Azul kembali ditelepon Moko dan mengatakan atas kematian 10 anak buahnya Tapi Azul membantah karena dia hanya membunuh 6 orang Azul kemudian mengatakan bahwa dia akan berhenti membunuh dan membiarkan Moko hidup jika Moko mengembalikan uangnya Tapi Moko tidak setuju dan akan menambah jumlah anak buahnya untuk memburu Azul Sin berpindah di malam harinya dimana saat itu pemuda mariachi sedang bersiap untuk tampil pertama kalinya Dan tak disangka ternyata banyak orang yang kagum dengan kelihayaan si mariachi Tidak terkecuali Domino yang berlahan menaruh hati kepadanya Esok paginya si mariachi merasa cemas karena mimpi buruknya semalam Karena itu seperti petanda buruk untuknya Dia kemudian menitip jas dan gitarnya lalu pergi untuk mengambil uang yang dia berikan kepada kasir telah kemarin Setelah kepergiannya bar itu kemudian didatangi Azul untuk mencari perempuan yang dipacari Moko Tapi bartender bar itu tidak tahu apa-apa dan mengatakan bahwa Domino saat itu sedang berpacaran dengan seorang pemuda mariachi Azul kemudian keluar Di luar si mariachi ternyata melihat Azul yang dia ketahui bahwa dialah orang yang dicari Moko dan bergegas memberitahu Domino Di sisi lain ternyata Azul telah ditangkap oleh anak buah Moko Tapi Azul mengatakan bahwa dia adalah seorang mariachi Mereka kemudian memerisa isi kotak gitarnya yang ternyata kotak itu benar-benar sebuah gitar bukan senjata Mereka kemudian melepasnya Kembali ke si mariachi yang berlari mengejar Azul untuk melukar barangnya Tapi konyolnya saat itu dia mengenakan jas hitam yang membuatnya diburu lagi oleh anak buah Moko Kejar-kejaran pun terjadi antara mereka Dan akhirnya muda mariachi menewaskan dua anak buah Moko dengan senjata Azul yang dikawanya Setelah kejadian itu si mariachi kembali ke bar Domino Di sisi lain salah satu anak buah Moko mendatangi Moko untuk melaporkan kegagalan mereka mengunggu si mariachi Tapi berita baiknya dia bisa mengenali wajah kemudian mariachi itu dan mengatakan akan segera bunuhnya Moko sedikit kesal hingga melempar puting rokoknya ke muda tersebut Malam harinya karena kesal antara anak buahnya yang belum juga bisa membunuh Azul Moko kemudian menelpon Domino yang saat itu sedang bersama si mariachi untuk mengajaknya curhatan Tapi Domino menolak karena saat itu dia memilih untuk bersama si mariachi Setelah menutup telepon dari Moko, Domino kemudian menceritakan dirinya kepada si mariachi Dimana dia selalu dibantu oleh Moko dan bahkan Moko pernah mengajaknya menikah Tapi dia belum siap menerimanya Paginya si mariachi mencari sebuah gitar dari uang yang diberikan Moko Tapi disana dia bertemu dengan anak buah Moko yang telah menari wajahnya Akhirnya dia ditangkap dan diserahkan kepada Moko Dia pun kemudian dibebaskan Di bar terlihat Domino sedang menunggu si mariachi yang belum juga kembali Dan tak berapa lama datanglah Azul ke bar tersebut dan meminta kotak gitarnya Domino sempat bertanya dimana si mariachi berada saat itu Lalu Azul mengatakan jika dia ingin bertemu si mariachi dia harus ikut bersamanya ke tempat Moko Sesampainya mereka ke tempat Moko, Azul kemudian menodongkan senjatanya kepada Domino Dan mengancam Moko agar segera memberikan uangnya Awalnya Moko mau memberikan uang Azul Tapi melihat Domino sangat bersimpati terhadap si mariachi, Moko cemburu dan terpanjang emosi Karena menurutnya Domino telah menolaknya karena si mariachi Moko kemudian membunuh Domino dan membunuh Azul Dan tak berapa lama kemudian si mariachi datang bawa sepeda motor Domino Dia terkejut karena disana Domino telah terbunuh Kemudian si mariachi mendekat Domino dan mencium keningnya Moko pun datang dan menghadir si mariachi Karena telah mencuri hati gadisnya dan membunuh beberapa anak buahnya Si mariachi kemudian mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah Tapi Moko kesal dan menembak tangan kirinya berharap dia tak bisa lagi bermain bitar Si mariachi berteriak kesakitan karena tembakan Moko sehingga terkampar ke tanah Melihat pistol berada di sampingnya dia kemudian menembak tubuh Moko berkali-kali Hingga Moko mati istika itu juga Para anak buah Moko hanya terdiam melihat bosnya terbunuh dan membiarkan si mariachi pergi Kini si mariachi sudah sembuh tapi baginya sangat sulit sekali untuk bermain bitar Moko telah menghancurkan cita-citanya dan menggunung orang yang dicintainya Yang tersisa saat ini adalah kotak bitar azul yang berisi senjata dan motor Domino sebagai kenangan Dan tetapi kisah si mariachi belum berakhir sampai disini namun baru saja dimulai Tamat Oke bosku itu tadi singkatnya cerita film El Mariachi Mohon maaf jika penyampaian saya kurang mengkena dan gagal menghibur kalian Selanjutnya saya akan terus memperbaiki kekurangan-kekurangan saya Untuk itu dukung channel Big Boss ini agar bisa berkembang dengan like, komen, share kalian Dan jangan lupa juga subscribe lalu aktifkan loncengnya agar dapat notif update terbaru dari channel ini Saya Leo Parto The Popcorn, pamit unjuk gigi dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton